Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, selanjutnya, hari ini kita lanjut ke praktikum setelah tadi kuliah. Nah, untuk kontraknya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita belajar tentang TKTML. Nah, untuk tim pengajarnya, sesuai dengan yang tadi dipaparkan, ada Pak Aditya. Kemudian, ASDOS-nya ada empat ya. Ada yang sudah hadir, di sini ada Kak Isan. Kemudian, siapa lagi ya? Kak Angel. Iya, Bu. Kak Dia sama Kak Dia. Ada, Bu. Ada, ada. Sama siapa? Sama Reha Nisa, Bu. Oh iya, sama Nisa. Sudah hadir semuanya ya. Nah, untuk membuat kita faham, khawatirnya seperti, ya sudah-sudah ya, kita sekarang fokus. Satu asisten menangani sekitar 24 orang. Sehingga, sehingga nanti semua tugas yang kalian kumpulkan di Evita, semua bahan praktikum, ya, praktikum yang berjalan, itu kita akan lihat, ya, kemampuan kalian dalam penggunaan perancangan web ini. Sebelum saya mulai, Pak Aditya, ada tambahan, Pak Aditya? Belum, Bu. Saya share screen dulu. Modulnya ada di Evita, ya, Nanti bisa dicek. Sudah terlihat semuanya, Dek? Nanti untuk praktikumnya tidak selalu sinkronus, ya. Ini pertemuan pertama aja, ya, buat pengenalannya. Terlihat modulnya? Terlihat, Bu. Terlihat, ya. Oke. Sekarang kita masuk ke yang bab satu, ya, pengenalan HTML, tek dasar, dan pemformatan tekst. Dek, HTML itu beda seperti bahasa pemograman. Dia bukan bahasa pemograman, gitu ya. Dia bukan bahasa pemograman yang kita bisa melakukan seperti yang kemarin perulangan, gitu ya, pemilihan. Perulangan pakai for, pemilihan if, enggak, bukan. Nah, dia hanya sebagai bahasa representasi untuk halaman web. Dan ini, ya, berisi file text murni. Nah, kita bisa menggunakan notepad. Makanya, kenapa tadi pada saat di UWA saya sampaikan silahkan dulu notepad plus-plusnya. Lebih enak, ya, dibandingkan kita pakai notepad. Oke. Nah, di sini kalau yang mau pakai for is pakai apa? Javascript. Nanti kita kombinasikan. Nah, untuk struktur tek, HTML ini diapit dengan pasangan kurung, ya, kurung sudut, gitu ya. Tanda kecil, tanda besar, gitu ya. Dan itu nanti kita ada tiga kategori. Nah, secara umum, yang namanya XHTML itu wajib ada tek penutupnya. Nah, jadi kalau kita bagi gitu ya, ada tek pembuka, ada tek penutup yang wajib ditulis. Pembuka itu pasti, ya, pasti harus ada. Tek penutupnya sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Yang ketiga, tek pembuka yang sama sekali tidak punya tek penutup. Oke, contoh. Ya, ini interface notepad sudah kelihatan, deh. Sudah, ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ini ada file, edit, search, view, dan seterusnya. Untuk memperbesar, kalian bisa klik yang ini, ya, zoom in. Nah, ini. Ini zoom out-nya. Atau boleh menggunakan file yang di mouse, ya. Nah, kemudian language-nya, kalian atur dia HTML. Nah, biasakan berpasangan, deh, menuliskannya seperti ini. Tadi sudah, ya, HTML. Pasangan. Ini namanya tag pembuka. Nama tag-nya, atau kita sebut dengan elemen HTML. Nah, ini tutup dengan slash. Seperti ini, ya, HTML. Nah, oke ya. Ini secara umum. Harus ada. Kalau kita bilang root-nya, gitu ya, HTML. Oke. Ini ya. Nah, kemudian, diperhatikan dulu, ini ada head. Nanti kalian bisa praktek, ya. Ini ada head, deh. Jadi, dalam, nah, dalam sini, itu ada head. Ya, diperhatikan dulu aja. Kemudian, ada body. Nah, kalian cek di sini. Nah, biasakan perpasangan, meletakkan tag-nya, ya. Ini ada head. Ya. Nah, head ini bisa digunakan untuk penulisan judulnya nantinya, ya. Oke. Contoh sekarang. Saya mau menuliskan sesuatu kata, gitu ya. Beberapa kata, ya, perancangan web. Ya, seperti ini. Kemudian, saya simpan. Jadi, ingat, head, body, ya, itu di antara HTML. Ya. Kita simpan dulu file-nya. Saya taruh di, tadi sudah buat folder, ya. Kalau aku kasih kuliah. Nah, tadi praktikum ini, ya. Oke. Pertemuan 1, saya tulis misalnya. Let's 1 dulu, ya. Saya kasih extension-nya dia .html, ya. Nah, oke ya. Kemudian, kalau kita jalankan, D. Oke. Ini ya. Tidak kedengeran suaranya, Bu. Oh, maaf. Oh, maaf, maaf, ke-mute. Ke-mute tadi. Ya. Ada kalanya, kita harus mengujikan beberapa browser. Karena terkadang di browser misalnya Firefox, EA, Edge, gitu ya. Chrome itu akan berbeda. Ya, tapi kalau secara umum, sama. Misalnya, ketika kita menulis Mer-Q, tag Mer-Q, maka tulisannya berjalan, gitu ya. Ini tadi sudah saya buka, hasilnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, ya. Perancangan web. Kita lihat di sini judulnya ini ya. Sekarang saya ganti, D. Coba perhatikan dulu. Ini di head, saya kasih namanya title. Gitu ya. Nah, saya tulis misalnya. Belajar perancangan web. Kalau ada yang kurang jelas, ditanyakan ya, D. Ya. Saya simpan. Nah, sekarang judulnya sudah berubah. Ini ya. Itu konsep dasarnya. Oke. Ini akan saya jelaskan dulu dasarnya. Nanti tag-tagnya kita baik ini ya. Zoom sinkronus dan WA. Oke ya. Tadi seperti ini. Nah, di dalam tag-tag HTML itu ada yang namanya atribut. Ya, beda dengan database ya. Kalau di sini atributnya yang melekat di tag membuka. Setiap atribut itu pasti di tag membuka. Tidak pernah di tag menutup. Ya. Oke. Nah, contohnya ini ada untuk yang tag body ya. Ada background, bikin color, tag, sling. Nah, kita coba dulu yang background. Nah, di sini ya. Berarti tag body, background. Nah. Oke. Misalnya saya set dia. Apa? Kalian suka apa? Misalnya purple. Nah, ini ya. Saya simpan tadi di sini ya. Ada yang salah kan? Tidak. Oh, sorry. Tadi background main ya. Image. Bentar. Saya cari gambar image dulu ya. Di image. Ya, saya pindahkan sini. Jadi, kalau yang background itu image. Tadi soalnya ada ya. Ya. Background. Tadi extension-nya give. Kalau dia satu path, berarti tidak usah diberikan directory ya. Oke, cukup seperti ini aja. Oke, kita simpan. Nah, gitu ya. Ini bebas ya. Boleh yang bergerak, boleh yang tidak. Kalau misalnya mau ada warna yang berbeda, ini saya tambahkan ya. BG color. Mau dikasih sound juga bisa. Oke. Ya, purple. Nah, seperti itu. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan, De. Masih aman? Halo? Aman ya? Belum. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Kecepatan nggak? Enggak, Bu. Enggak, Bu. Aman, Bu. Nanti link akan kita, ini kan ya. Ada lagi teks. Ya, teks itu kita coba ya. memberikan warna ya. Misalnya, teksnya. Oh, sorry. BG color, purple. Teksnya saya kasih dia white misalnya. Nah, jadi atribut itu seperti itu. Melekat di body-nya. Nah, jadi warnanya jadi. Terlihat ya semuanya ya. Oke, lanjut. Nanti ini, kalau dia ada di dalam folder, misalnya saya punya folder di sini image gitu ya. Dan si gambar tasmanian tadi saya masukkan di sini. Nah, berarti kan si pet-nya ini. Ya, itu ada di dalam folder image. Maka kalian cukup di sini tambahkan. Apa tadi? Masih ingat? Apa atributnya? Background. 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 Tadi namanya apa? Spinning test ya. Oke. Path-nya ya, Dek ya. Tadi apa? Namanya. Image. Dot GIF. Seperti itu. Ya, nanti kalian coba ya. Jadi, itu untuk yang body. Ya, sekarang lanjut. Ini biar enggak ya. Pusing kalau pakai image itu ya. Saya polosan aja ya. Oke. Lanjut ya. Dari modul aja kita mengacunya. Oke. Nah, tadi ada soal ya. Oh ya, sebelumnya background color, kalian juga boleh menuliskan bilangan hexadesimalnya ya. Misalnya gini. Enggak mau purple bu. Oke. Cres FF9600. Semoga kalau yang belajar kemana apa ya? Di materi apa ya? Ada hexa-hexanya. Ada enggak? Gitu ya. Jadi, boleh. Boleh dengan teks gitu ya. Atau dengan bilangan hexadesimal. Nah, sekarang perhatikan. Dibiasakan kalau ada atribut, itu diapit dengan kutip. Walaupun sebenarnya ada yang enggak pun enggak masalah. Tetapi, ketika kita nanti konversi ke XHTML, kita pakai aturan XML yang ketat. Sehingga biasakan ketika ada atribut, kita value-nya, nilainya adalah dengan diapit kutip. Oke. Sekarang untuk heading ya. Heading ini cukup simpel sebenarnya. Maksimal kita sampai jam setengah dua ya. Nanti kita lanjutkan ke WA. Misalnya, semangat. Walaupun hujan. Nah, kalian enggak semangatnya kenapa sih? Karena hujan ya. Jadi, agak-agak enak narik selimut gitu. Hah? Gimana? Oke, bisa kelihatan sampai sini? Kelihatan, Bu. Oke, next. Kita coba jalankan. Semangat walaupun hujan. Oke. Seperti ini. Nah, saya mau ketik lagi nih. H2. Heading ya. Itu sampai H6. Kalian perhatikan di sini. Nah, hasilnya adalah seperti itu. Nanti kalian coba sampai dia H6 ya. Di H3, H4, H5. Sampai di sini H6. Nah, ya. Oke. Jadi, terus gini. Jangan berasumsi bahwa, oh berarti kalau membuat tulisan kecil pakai heading ya, bukan. Heading itu kayak buat judul gitu ya. Subjudul. Karena nanti akan diindeks. Ketika kita punya web, yang ada H1 nya, dia ada prioritasnya. Ya, sebagai judul. Nah, gimana kalau untuk hanya teks biasa, nanti kita gunakan namanya font. Ini ada font. Ya, misalnya. Bu, saya tuh nggak mau jenisnya yang ini apa? Serif gitu ya. Ya, yaudah kita kasih namanya font face. Misalnya Aria. Berubah ya. Beda sama yang di bawahnya. Nah, kenapa ada tag penutup? Berarti inilah. Ya, ini kalau namanya tag pembuka. Sorry. Ya, ini font tag pembuka. Tag penutupnya ini. Ini atributnya face. Ini text-nya. Artinya kalau fontnya saya pindahkan ke H6, Nah, udah beda kan artinya ya? Berarti inilah. Gitu ya. Si konten tersebut. Nah, beda. Jadi, makanya kenapa tag penutup itu untuk membatasi? Pemformatannya mau sampai mana? Dari mana sampai mana? Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, De. Saya kembalikan ke sini ya. Nah, untuk ukuran. Bu, boleh nggak nulisnya di sini? Oh, boleh. Atau di sela Arial? Boleh. Bebas. Oke. Misalkan saya tuliskan boleh angka langsung. Misalnya 30. Atau kasih plus 2. Artinya 2 tingkat di atas normal. Kalau minus berarti 2 tingkat di bawah. Gitu ya. Oke, saya mau 30. Oke. Jadi, boleh seperti itu. Ya. Oke. Lanjut ya. Masih mudah ya. Kita pahami untuk yang heading. Nah, ini untuk komentar. Kalau kalian ingin memberikan suatu komentar di HTML seperti ini. Ya. Itu nggak akan dieksekusi ya. Misalnya. Nah. Tulis aja di sini. Nah, ini atribut. Misalnya ya. Atribut. Body dan heading. Nah, gitu. Jadi, ada tanda seru. Desh-desh. Apa komentarnya? Ditutup. Desh-desh. Tutup sudut. Oke. Lanjut ya. Nah, kemudian ada yang namanya line. Atribut line itu di heading. Ya. Line buat apa, dek? Apa line? Hello? Line buat apa? Mengatur tata kanan, tata kiri. Nah, ini akan menjelangkan line ya. Line. Oke, ini center. Ya. Jadi, ada left, right, center. Nanti kalau line sama V line beda. Kalau ada V line, berarti kan vertikalnya. Ya. Itu akan berbeda. Nanti ada yang bottom gitu ya. Nah, kita coba dulu yang ini ya. Hasilnya adalah. Nah, ini yang rata. Apa yang tadi? Rata kanan. Ini yang tengah. Center. Ya. Oke. Nah, kemudian ada juga. Misalkan saya mau buat PC ini. Wah, ini anak informatika. Janggup PC ya. Saya mau enter ya. Misalkan gini. Oke. Apa? Misalnya, apa deh? Bisa kasih masukkan. Hati secerah awan. Benar ya? Hati secerah awan. Oke. Tetap hadir untukmu. Selamanya. Oke. Ini kalau saya jalankan. Perhatikan. Apakah teksnya ke bawah? Seperti ini? Halo, saya mau tanya. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Karena enggak ada BR-nya, Bu. Iya. Wah, udah pintar-pintar ini ya. Ada yang namanya break line. Ya. Break line. Nah, break line itu salah satu teks yang dia tidak punya teks penutup. Tadi ada berapa jenis? Masih ingat? Ada tiga. Ya. Teks pembuka berpasangan dengan teks penutupnya. Gitu ya. Ini ada teks pembuka yang teks penutupnya opsional. Gitu kan ya. Seperti P. P itu paragraf. Ini teks pembuka yang tidak punya yang tidak punya teks penutup. Gitu. Nah, BR ini enggak ada kayak gini, De. Misalnya ya. Bu, BR. Terus BR. Gini. Enggak ada. Gitu ya. Enggak ada. Nah, gimana caranya kalau misalnya nanti udah ke XHTML dikasih gini, De. spasi. Nah. Ya. Class. Itu sudah menggabungkan tag pembuka dengan tag penutup. Ya. Kalau mau pakai ini aja ya boleh. Ya. Tapi kalau untuk HTML harus seperti ini. Oke. Nah. Gitu ya. Saya coba jalankan hasilnya. Nah. Nah. Sekarang Bu, saya enggak mau kasih BR. Oke. Ini saya copy aja ya ke bawahnya. Nah. Ini saya hapus BR-BRnya. Sekalian ya. Coba perhatikan. Saya mau tambahkan namanya tag P. P. P itu paragraf. Nah. Gini ya. Terus saya copy-copy aja. biar banyak ya. Copy, copy, copy. Nah. Oke ya. Hasilnya gimana? Sudah saya simpan tadi. Jadi dia paragraf. Tapi kalau P ini saya copy lagi ya. P-nya ya. Saya ganti dengan tag yang namanya PRI. P-R-E. Gitu ya. P-R-E. Ya. Lihat hasilnya? Hati secara awan. Ini kan ke bawah ya. Ganti baris. Tetap hadir untukmu. Oke. Apa D maksudnya? Bedanya apa dengan atas? B sama PRI? Halo. Anda bisa menjelaskan? D. Apa kira-kira? Tulisannya? Halo. Kalau baris kalau PRI. Kalau PRI apa? Sesuai. Sesuai baris dari baris kodingan. Ya. Sesuai. Biasanya kalau kalian mau buat web kodingan gitu ya. Misalnya kalau kita ngoding kan barisnya ya sesuai. Supaya enak dilihatnya. Silahkan gunakan tag namanya PRI. Oke. Ya. Semoga bisa difahami. Tadi untuk namanya BR itu break line. Lanjut ke HR. HR itu horizontal rule. Ya. Garis. Oke. Contoh gini deh. Saya buat HR. Ya. HR itu sama dengan BR. Dia enak punya tag penutup. Jadi kasih kayak gini. Satu garis. Lihat hasilnya. Nah. Gini aja. Terak gitu. HR sendiri itu dia punya ini ya. Atribut. Width. Size. Line. Color. Oke. Kalian perhatikan di sini. Saya buat empat garis. Satu. Dua. Tiga. Empat. Yang satu saya kasih size. Width dulu deh. Width. Nah. Ketika kita punya atribut yang memang itu angka. Web punya dua masukan. Yang sifatnya fix. Tetap. Pakai pixel. Atau yang percent. Persentase. Nah. Misalkan gini. Saya isi 50%. Gitu ya. Yang kedua. Yang kedua. Sorry. Yang ketiga ini ya. Width-nya saya isi misalnya 700 px. Coba kalian perhatikan outputnya. kelihatan enggak? Ini full ya. Ini yang full. Ini yang 50%. Sorry. Yang kelihatan ininya ya. Yang 700 deh. 300. Nah. Kelihatan deh. Perbedaannya. Ini yang 50%. Bedanya apa Bu? Lihat. Saya perkecil ukuran layarnya. Oke. Kalian perhatikan. Saya tarik ya. Saya tarik ya. Lihat. Kalau pakai percent gimana deh? Ada yang bisa menjawab? Kalau pakai percent. Ikutin ukuran layarnya Bu. Kalau yang 300 dia tetap ya. Konstant ya. Fix gitu. Oke ya. Kemudian berikutnya misalnya saya punya width-nya 200. gitu ya. Saya kasih size deh. Size itu yang kebawanya. Tinggi-tinggi. Misalkan saya set dia 50. Kemudian saya kasih warna nih. Warna apa? Tadi garisnya itu ya. Yang cocok. Terus saya kasih line. Line itu perataan ya. Nah. Seperti ini. Size. Oke. Kita coba lihat ya hasilnya. Kelihatan deh? Kelihatan ya? Belah kanan? Halo? Kelihatan. Kelihatan ya? Ini width-nya. Size. Tingginya. Atau lebar. Ini warnanya merah dan dia rata. Di sini kanan. Gitu ya. Nah. Sekarang kita akan coba buka. di beda browser gitu ya. Di mana ini? Rancangan web pertemuan. Saya coba buka di Fairfox. Coba perhatikan. Nanti kita coba buka ada itu. Eits gak saya. Lama. Nah. Biasakan nanti ketika kalian sudah pengujian itu di beberapa browser ya. Nah. tadi kita cobanya di Chrome ya. Kalau ada ini. Sebentar ya. Open with Fairfox. Nah. Kelihatan gak bedanya? Kelihatan? Kelihatan, De? Kelihatan. Bedanya dia jadi apa? Halo. Jadi apa kalau Defensors? Oval. Iya. Jadi beda ya. Beda representasi. Tapi secara umum sama. Tapi kalau misalkan di beberapa browser ada kalahnya kalau size itu dia menjadi agak oval ya. Di kanan kirinya. Gitu ya. Itu yang tadi saya bilang nanti harus dilakukan pengujian beberapa. Oke. Lanjut ya. Diit lagi. Oke. tadi P sama Pri udah. Kemudian yang page brick nanti kalian coba ya. Prinsipnya sama. Ya. Page brick ini untuk memotong kalau di Wordmas sama kayak apa ya. Page brick gitu ya. Nah kalau misalnya kalian punya teksnya panjang gitu ya. Satu halaman panjang mau di print di brick. Nah kalian kasih ini deh. Page tile page brick gitu ya. Always. Ini salah satu dari CSS inline atau individual. Kenapa? Karena dia langsung nempel dengan tagnya. Ya. Kalian coba nanti ya. Pas di print. gitu ya. Kita coba aja. Ya. Wah. Di rumah saya hujan angin nih. Di sana aman kade? Aman bu. Aman ya. Aman ya. Aman bu. Oke. Ini kalau saya print gitu ya. Saya tutup P. Jam segini udah mulai. Dari pagi di rumah saya. Hujan mulu ya. Oke. Ada berapa halaman deh? Satu ya. Ini ya. Sekarang saya tambahkan. Ya. Ya. P. Style. Page brick always. Gitu ya. Ini saya copy aja ya. Tapi secara awan. Udah. Saya Refresh. Cancel ya. Oke. Saya coba print. Nah. Tadi apa? Benar nggak page brick-nya di situ? Sebenarnya ada yang salah kah? Kalau kopas dari itu lupa. Kutipnya ya. Sorry. Kalau kopas dari Word atau dari PDF. Ininya diganti ya. Tanda kutipnya. Dia nggak mau ini. Nggak mau detect. Oke. Masih belum. Print. Yang salah lagi kah? P. Style brick. Ya Allah. Apa tadi dek? Spasi ya? Maaf ya. Spasinya belum ter... Belum ada tadi ya. Spasi ya. Strip. Iya. Spasi. Nggak spasi itu. Hah? Ada yang salah kah, Pak? Strip. Oh iya. Strip. Nah. Oke. Kita coba lagi ya. Oke. Kita coba print. Nah, udah ya. Yang tadi udah nggak ada ya. Ya kan? Break ya. Di halaman setelahnya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nah. Terakhir untuk yang format text. Yang ini. Ini kalian sesuaikan dengan yang di modul ya. Nanti akan ada juga. Ngapain sih kita? Gitu ya. Text ini buat ngapain sih? Misalkan B. Saya bahagia. Silahkan diganti aja textnya pakai kata-kata positif gitu ya. B. Kalau saya kasih B. Artinya bold ya. Belum saya simpan. Oh sorry. B, R. Nah gini ya. Saya bahagia. B. Ini bold ya. Kelihatan ya. Boldnya. Oke. Kemudian yang lainnya ada small, italic, big, underline, strong, strike, tulisan tercoret, sub. Gitu ya. Ini subscribe. Dia kayak misalkan H2O. Duanya kan dia ke bawah. Gitu ya. Berikutnya ada superscript. Oke. Saya contohkan outputnya ya. Ini tadi sudah saya ketik. Pertemuan 1. Tadi format text. Sudah kelihatan deh semuanya. Sudah. Sudah. Sudah belum? Sudah. Sudah, Bu. Beda aja apa ini? Beda-nya apa? Ini besar. Ini besar. Nah, kalau di HTML biasa masih nggak case sensitive ya Tapi biasakan, ini supaya kalian tahu aja ya Kita menggunakan yang lowercase Walaupun nanti pada saat kita jalankan ini nggak masalah Tapi nanti kalau kita sudah bekerja di XML, HTML Ini ngaruh Sehingga dibiasakan mulai saat ini Bekerjanya adalah lowercase semua Title, title, kemudian head Oke, saya simpan ya Di praktikum pertama Jadi nanti semua hasil praktikum hari ini Silakan kalian upload di Evita sesuai dengan topik yang kami buat Jadi sekolah vokasi, kuliah Di perancangan web, praktikum pertama Formatex Oke, kita coba jalankan Nah, ini ya Open with Nah, oke H2O Terus yang superscript itu kayak kita menuliskan X kuadrat K tambah Y kuadrat Nah, seperti ini ya Outputnya Oke Tadi size sudah ya Size, font Tadi sudah saya singgung ya Nah Oke Itu cukup ya Pertemuan pada hari ini Kalian langsung praktikum Nah, berikutnya Nanti akan ada tambahan Apa ya Tambahan praktikum dari saya Kalian buat seperti yang File yang saya berikan Gitu ya Oke Sampai sini ada pertanyaan Modulnya diunduh di Evita ya Adit ada tambahan Pak Adit? Cukup dulu Bu D, ini karena Borangnya sama gitu ya Dengan ya Bahas data kemarin Pembagian kelompoknya P1, P2 Kan saya nggak tahu Kalau misalkan saya Prak kelas aja Nggak apa-apa Baginya Untuk yang ini Maksudnya Jadi Selain kelompok gitu ya Selain kelompok Kita akan punya Diskusi kecil gitu ya Pemudahkan kita Nah Paling enak Gimana Untuk kelompoknya Nantinya Mau kalian tentukah Sendiri atau dari kami Hello Dari kami aja ya Kok online ini Jadi nggak harus Ya kan Ya aman ya Oke Oke deh Kita akan bagi kelompok Ini ada 50 Berapa 60 lah Anggap Pak ya 60 Kalau dibagi 2 30 Berarti ada Sekitar 9 kelompok ya 1P nya Nah nanti Setiap 1P itu Akan diasuh oleh 2 asisten Dan kita mulai Bekerja di Minggu ke 4 Ketemu klien Nah selama Pertemuan 1 sampai 3 Kita akan bagi Supaya kalian faham Kalau nggak faham Nanti ditanyakan Ke Masing-masing PJ Asdosnya Gitu Bisa di Faham Bisa 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 Chatnya saya Kan ada yang baru Nisi jam 146 Ini karena jaringan Atau karena apa Saya simpen dulu ya Ininya Apa chatnya Untuk Bekal saya Bu saya izin bertanya Bu Ini Ini musuhnya Nggak kuat sih Ya silahkan Ntar saya simpan dulu Kalau perbedaannya BR sama BR Spasi Slash Itu apa ya Bu ya BR spasi apa BR spasi Slash itu Oh iya Oke Saya share screen lagi ya Oke Ini ada ya Maksudnya BR yang ini Sama BR yang Ini Bu Gitu kan maksudnya ya Itu bukan maksudnya Halo D Iya begitu Kayaknya Sama aja Ya sama aja Dia akan Memberik ya Ganti baris Hanya Kalau kita Bekerja HTML Masih oke lah ya Nggak apa-apa Hanya kalau nanti Kita sudah ke SATML Yang aturannya ketat Setiap tag Pembuka Harus ada tag penutupnya Nah kategori yang tadi ini Ini hampir semua Tag pembuka Ada tag penutupnya Tapi Ada juga loh Tag pembuka itu Yang nggak ada tag penutupnya Contohnya apa Bu BR HR HR IMG Image Input Apalagi Pak Adit Lupa saya Haruskan ini Ada Udah kali ya Kurang lebih ya Yang umum digunakan ini BR HR IMG Input Ya Gitu ya dia Jadi sama aja Gitu Oke ada lagi pertanyaannya Silahkan Terima kasih Bu Amin Saya mau simpan chat dulu ya Sebagai Bu izin bertanya Itu kalau di Save Video Rekamannya Chatnya Otomatis Kesimpan juga Bu Iya sih Cuman saya pengen ngecek Sekarang Ini anak-anak Kenapa ya Kok datanya telat-telat Tadi Apakah Kalau siang Tidur gitu ya Atau Tadi ketiduran Bu Gitu ya Karena cuacanya Mendukung untuk tidur ya Bukan Bu Ada kerjaan Bu Merawat ternak Bu Apa Merawat apa Apa Domba Bu Oh gitu Dombanya mana Boleh dong Dipoto dombanya Di antar saya kirim ke Ibu aja ya Oh ya Boleh Oke Jadi Praktikum hari ini sudah selesai Kita langsung Ke WA ya Kalau ada yang Kurang jelas Ditanyakan Kemudian akan Dibagi kelompok Dan Sekarang jam Bu Jam saya ya Maksimal Kalian kumpulkan Hasil praktikumnya Di Hari Ini bisa Sampai jam 11 malam Simpel kan ya Tadi ya Supaya kalian gak numpuk-numpuk Takutnya Kalau numpuk-numpuk Kecuali tadi ada yang Izin ya Ada saudaranya meninggal Atau ada Kendala Jaringan Dan seterusnya Itu saya buka Untuk pengumpulannya Sampai besok Subuh Supaya kalian gak punya Apa ya Selainnya gak punya Tugas yang numpuk-numpuk Di mata kuliah lain Kalau nanti Sering di Apa Tunda-tunda Oke Ya Saya simpan dulu Ini Saya mau cek Gitu ya Oke Silahkan yang lupa Fahri Oke Udah saya simpan Barusan ya Oke Kalau sudah saya air ya Ada lagi pertanyaan Cukup Dari kakak Asdos Ada tambahan Oh ya Mungkin bisa dibuka Semua videonya Biar ketahuan nih Kakak Asdosnya juga Biar Tahu nih Kak Isan yang mana Ada empat ya Kak Isan Kak Dia Kak Angel Sama Kak Raheanisa Ya Oke Boleh dibuka Oh yaudah Gak usah deh Siang-siang ya Hampir bahan ya Yang perempuan Udah langsung Kerudung-kerudung Mana gitu ya Oke Yaudah saya air ya Semoga ada manfaatnya Kalau ada yang kurang paham Kita Diskusi di Oke Saya tutup Pak Adit Cukup ya Oke Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Persensi Di IPB mobile ya Ini recordnya Seperti biasa Saya upload di Evita Ya Saya stop ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum